Sobat-sobatku ini rahmatullahi wa ta'ala Majlis lima mingguan yang tetap istiqamah Sungguh beruntung bagi orang-orang yang senantiasa Mengupayakan dirinya untuk datang pada majlis-majlis seperti ini Majlis yang diisi dengan banyak zikir, dengan banyak solawat Dengan banyak pembacaan, hadith-hadith tentang sirah nabawi Sejarah Rasul, perjalanan Rasul Juga tentang manaqib-manaqib solehin Majlis yang diisi dengan berbagai doa Berbagai doa yang begitu penuhnya doa Maka sungguh beruntung orang yang seperti ini Senantiasa mengupayakan dirinya Andaikan kalian mengetahui apa yang ada pada majlis-majlis seperti ini Andaikan kalian melihat rahmat-rahmat dan keberkahan Yang telah Allah siapkan di majlis-majlis seperti ini Pasti kalian akan berupaya sekuat tenaga Walaupun harus dengan merangkak sekalipun Manusia, seorang mu'min andaikan melihat Sesuatu yang ada pada majlis-majlis keberkahan seperti ini Majlis-majlis zikir, majlis-majlis solawat, majlis-majlis menakib Majlis yang dibacakan hadith Rasul, sirah nabawi Tentang orang-orang soleh diceritakan orang-orang soleh Maka orang itu pasti andaikan melihatnya Pasti dia akan datang walau apapun yang terjadi Walau harus merangkak sekalipun Cuma sayangnya Banyak manusia yang terhijab Banyak manusia yang terhijab kolbunya Karena apa? Karena terlalu hubbud dunia Terlalu mencintai dunia Bukan karena sibuk dengan dunia Tapi karena mencintai dunia Orang ketika sibuk dengan dunia Tapi niatnya untuk bisa Menjaga diri daripada meminta-minta Untuk bisa mencari nafkah yang halal Untuk bisa menolong orang lain Untuk mencari bekal untuk ibadah Untuk menolong dakwah Untuk bisa membangun masjid Majlis, musallah, ponok-ponok pesantren, madrasah Kalaupun mereka itu bekerja Sibuk dengan urusan dunia Tapi untuk hal yang manfaat Hal yang masalahat Untuk bekal ibadah Maka itu bukan hubbud dunia Itu perjuangan Tapi sayangnya banyak manusia Yang walaupun tidak banyak harta Walaupun tidak banyak kesibukannya Tapi Mereka Senantiasa Mencintai dunia Maka di dalam majlis seperti ini Ada doa seperti tadi Kita berharap Kolbu kita dibukakan Bisa Muka syafatul kulub Sampai-sampai Imam Al-Ghazali Membuat kitab Berjudul Muka syafatul kulub Terbukanya Kolbu Itu yang kita harapkan Karena apa Bagi kita Umat muslim Jika kita mempelajari Syariatul islam Dalil-dalil kita pelajari Tapi Tidak sampai pada Substansi Tidak sampai pada Tujuan daripada syariat itu Yakni Ma'rifatillah Sayang sekali Jadi jika kita hanya belajar Casing saja Kita tidak punya tujuan Untuk sampai ma'rifat kepada Allah Itu sangat disayangkan sekali Bagaimana kalau kita belum bisa Ma'rifatillah Teruslah Berupaya dan berupaya Berjuang dan berjuang Belajar dan belajar Sampai pada saatnya Allah akan membukakan Kolbu kita Sampai futuh Futuh itu terbuka Faham terhadap ilmu Bukan hanya sebatas Tekstualnya ilmu Memahami ilmu itu Maksudnya memahami Substansi Dan makosidnya ilmu Inti sari Dan tujuannya Ilmu Seperti kita saat ini Kita datang ke majelis ilmu Tujuannya apa Kita datang ke majelis solawat Majelis likir Seperti ini Tujuannya apa Mungkin sebagian orang Baru sampai pada tingkat Dimana ingin Maksud-maksudnya Cita-citanya terpenuhi Segala tujuan-tujuan Duniawi Yang dikabulkan oleh Allah Dengan berkah Doa-doa Dari semua jamaah Yang berkumpul Itu juga tidak salah Itu juga boleh Tapi itu masih Makom Mubtadi Makom Masih Makom Pemula Bagi makom Pemula Tujuannya Tidak ada lain Hanya sebatas Duniawi Kita harus Ningkat Jangan kita Selalu Stuck Pada Makom Mubtadi Kita harus Naik dan naik Levelnya Ketika Munsyid Melantunkan Solawat Tujuannya Adalah Bagaimana Kita ikut Berdakwah Untuk Bisa Memasukkan Memancarkan Cahaya Cintanya Rasulullah Sallallahu 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 Sehingga Orang yang Tidak Mencintai Rasul Menjadi Mencintai Rasul Orang yang Tidak Mengenal Allah Menjadi Mengenal Allah Tujuannya Seperti Itu Maka Kita Berharap Lingkungan Majlis Ini Lingkungan Kota Kita Lingkungan Negara Kita Dan Dimanapun Orang-orang Yang Mendengar Dakwah Ini Mendengar Lantunan Salawat Kita Zikir Kita Doa Kita Dimancan Negara Yang Menyaksikan Live Streaming Kita Semuanya Mendapatkan Cahaya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Benuril Wajihi Ya Allah Dengan Cahayanya Cahaya Petunjuk Allah Subhanahu Wata'ala Mengapa Demikian Ada Sebuah Keterangan Di dalam Kitab Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyyah Rasulullah Menyatakan Haukama Kola Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Perhatikan Oleh Kalian Firasatnya Orang Orang Mumin Orang Yang Beriman Orang Mumin Itu Sudah Pasti Muslim Tapi Orang Muslim Belum Tentu Mumin Kalau Muslim Dia Hanya Menjalankan Ritual Ritual Ritualnya Saja Ya Walayab Qominal Islam Illa Rosmuh Walayab Qominal Imani Illa Ismuh Wa Minal Islam Illa Rosmuh Wa Minal Quran Illa Darsuh Jadi Kalau Seorang Muslim Itu Ada Kalanya Kalau Muslim Yang Tidak Mumin Islam Hanya Pengakuan Saja Hanya Namanya Saja KTP Saja Keimanannya Itu Hanya Sebatas Pengakuan Saya Muslim Kemudian Keislamannya Hanya Sebatas Label Kalimat Tawahid Bendera Doang Topiknya Doang Kawasnya Doang Tapi Dibawa Ke toilet Itu mungkin Muslim Tapi Tidak Mu'min Dalilnya Dalilnya Membelak Kalimat Tawahid Tapi Tulisan Kalimat Tawahid Dijadikan Sebagai Alas Duduk Ditempatkan Di bawah Tergeletak Di tanah Begitu Banyaknya Nempel Di kaki Simpan Di bokong Pas Duduk Di kursi Pas Naik Motor Diikatkan Di leher Tapi Separuhnya Diduduki Di bokong Pas Kalimat Muhammad Rasulullah Mungkin Muslim Orangnya Solat Orangnya Juga Mengaku Islam Tapi Bukan Mu'min Yang Seperti Itu Hanya Tulisan Tulisannya Saja Hanya Ritualnya Saja Tidak Tersisa Dari Quran Kecuali Hanya Dijadikan Sebagai Bahan Bahan Pidato Bahan Orasi Bahan Untuk Berdebat Bahan Untuk Ceramah Saja Itu Muslim Mungkin Tapi Tidak Mu'min Karena Kalau Mu'min Solat Tidak Hanya Ritualnya Saja Solat Akan Ia Upayakan Untuk Benar Merupakan Khidmat Pendekatan Diri Kepada Allah Pemasrahan Diri Kepada Allah Ketika Tilawati Al-Quran Dia Tidak Hanya Menghafalkan Lafad Al-Quran Tapi Dia Berupaya Untuk Memahami Makna Al-Quran Dan Begitu Dia Gandrung Dengan Rasa Rindunya Kepada Allah Sehingga Kata Rasul Sallallahu A.S Siapa Orang Yang Senang Siapa Orang Yang Senang Untuk Berjumpa Dengan Allah Maka Allah Senang Berjumpa Dengannya Ketika Kita Solatnya Itu Dengan Rasa Senang Hati Bukan Karena Terpaksa Maka Kita Akan Merasa Tenang Dan Tentram Pada Saat Solat Itu Kita Merasakan Nikmatnya Dekat Dengan Allah Sehingga Betah Itu Buktinya Orang Kalau Memang Dia Rindu Berjumpa Dengan Allah Dia Itu Akan Betah Pada Saat Solat Betah Pada Saat Membaca Kur'annya Betah Pada Saat Zikir Dia Betah Pada Saat Bersolat Kepada Rasul Dia Betah Betah Tapi Jika Orang Tersebut Membenci Perjumpaannya Dengan Allah Maka Allah Pun Benci Berjumpa Dengannya Bagaimana Pada Saat Solat Resah Ngaji Resah Zikir Resah Ingin Cepat Cepat Kabur Ingin Cepat Cepat Maka Berarti Kenapa Berarti Syaitan Telah Merasuk Kedalam Aliran Darah Kita Kita Selama Ini Membuka Diri Untuk Dihinggapi Untuk Berserikat Dengan Syaitan Maka Syaitan Majuruddam Kata Rasul Syaitan Itu Mengalir Bersama Darah Maka Bagaimana Cara Untuk Menghindarkan Diri Kita Daripada Dirasuki Oleh Syaitan Diikuti Dikuasai Oleh Syaitan Zikir Diperbanyak Alladzina Amanu Wa Tatma'innu Kulubuhum Bidhikirillah Ala Bidhikirillah Tatma'innul Kulub Orang Yang Beriman Itu Kalbunya Akan Tenteram Dengan Zikrullah Ketahuila Dengan Zikrullah Kalbuh Akan Tenteram Bidhikirillah Terima kasih.